Halo semuanya, Assalamualaikum balik lagi sama aku ya Baiti Maser di channel aku Mawmiti jangan lupa di subscribe ya dan jangan lupa juga di like, comment kemudian kalian boleh share ke teman-teman kalian jangan lupa juga follow instagram aku Baiti Maser nah, ini di video kali ini spesial aku mau sharing ke kalian ya, ini karena banyak banget teman-teman aku, perempuan yang request dan juga mungkin ada permintaan dari subscriber juga ini aku mau bahas tentang apa sih rasanya melahirkan terus, gimana gimana rasanya, kan mungkin bagi kalian pasangan yang baru menikah dan mungkin yang sekarang istrinya tuh lagi hamil kan pasti ada lah ya namanya rasa-rasa ketakutan terus, gimana sih rasanya sakit, enggak, terus gimana ya aku siap, enggak, gitu kan pasti ada lah dilema-dilema dilema kayak gitu padahal mungkin kan melakukannya enak, tapi kan ketika nanti kita apa, mau menuju proses persalinan atau melahirkan itu nanti bisa bener-bener bikin deg-degan, terus kayak kayak, apa ya, pokoknya kayak kadang ada juga loh yang nyampe stress mikirin stress berat, mikirin kayak gitu kan, nah disini aku bakalan ngebahas, jadi biar maksud aku tuh biar sharing ke kalian biar saat ini lagi hamil, itu tuh biar punya siap mental gitu loh, biar punya persiapan mental buat ngadepin, kalau kalian tuh bisa, ya, kalau kalian tuh harus bisa dan memang yakin bisa, gitu, ya oke, langsung aja ya nih kalau kalian itu dengar kata-kata melahirkan apa sih yang tersirat gitu yang tiba-tiba nol-nol jedul gitu di pikiran kalian tuh apa gitu kan pasti kalau yang perempuan-perempuan ini kan pasti kayak hadung gitu kan ya kalau yang laki mah masa bodo gitu kan kadang dia juga kan gak ngalamin gitu kan ya padahal melahirkan itu adalah perjuangan antara hidup dan mati jadi bagi kalian itu yang belum pernah ataupun laki-laki ini kan gak merasakan gimana susahnya mengandung gimana susahnya nanti melahirkan dan gimana juga nanti susahnya ngerawat anak ngebesarin anak itu hargailah perempuan ya yang laki-laki ini ya suami-suami jangan mentang-mentang suami mentang-mentang dia berkuasa mentang-mentang dia derajatnya mungkin lebih tinggi daripada wanita laki-laki ya itu laju semenang-menang sama perempuan jangan sampai ke gitu ya sayangi istrimu ya walaupun rumput tetangga itu lebih hijau ini aku rasa penting banget karena apa ya karena bagi aku menurut aku pribadi itu tuh wawasan ataupun informasi yang mesti didapatkan calon ibu itu bener-bener harus komplit harus ya gak komplit-komplit gak apa-apa yang penting harus harus apa ya harus bener-bener up to date gitu loh jadi gak buta gak apa sih namanya gak buta sama sekali gak maksudnya gak gak harus tau banget tapi cukup tau gitu loh ya jadi jangan bener-bener kita tuh buta akan hal itu gitu ya jadi kayak buat persiapan aja kan kayak kita tuh kayak bertanya-tanya gitu kan ya apalagi kalau bagi pasangan yang baru pertama kali akan mengalami proses melahirkan itu kan kayak pasti bingung karena kan belum pernah merasakan sebelumnya jadi kan kayak khawatir apalagi kalau yang misalnya orang Jawa tuh ya kan kayak banyak tantangannya sih gak boleh makan ini gak boleh makan itu terus gak boleh di depan pintu gak boleh di jalan segala macam gitu kan ya pasti ada larangan-larangan selama kehamilan nah sebenarnya tuh kita tuh perlu gak sih takut akan proses persalinan tuh jawabannya takut boleh tapi jangan laju dijadiin kayak stress banget gitu jangan jadiin pikiran gitu kan hamil itu kan gak boleh mikir terlalu berat jadi kayak gak boleh stress gitu ya jadi ya takut ya wajar lah ya karena itu kan mungkin pertama kalinya kamu tuh merasain ngelahiri itu wajar takut tapi siasatnya biar kamu tuh selalu berpikir positif ya siasatnya tuh satu tanemin di dalam mindset kamu kalau siapa sih yang gak kepengen punya anak terus juga ih siapa sih yang gak pengen jadi seorang ibu perempuan itu sempurna kalau udah dia tuh kalau udah jadi seorang ibu ada juga kan pepatah yang mengatakan kalau misalnya sempurnanya wanita itu kalau dia udah jadi seorang ibu leh takut tapi tuh sewajarnya jadi jangan laju ya aku gak mau hamil lah takut ngelahirin terus aku gak mau gini lah takut takut jadi jangan karena kalau misalnya kamu tuh jalaninnya pakai hati jalaninnya ikhlas tuh kayak benar-benar orang ya nih perempuan yang udah ngelahirin gitu kan pasti kayaknya tuh kayak gak ada kapok gitu kan pasti suatu saat lagi kan kayak ngelahirin lagi kan ya kan banyak yang bilang melahirkan itu sakit gak enak pokoknya pokoknya sakitnya setengah mati dari kepala sampai ujung kaki sakitnya tuh sakitnya luar biasa kan tapi nyatanya masih banyak yang barusan melahirkan terus tahun depan hamil lagi hamil lagi gitu kan ya masih banyak perempuan yang rela dia mengandung lagi sampai rela melahirkan lagi ya karena itu masya Allah banget pahalanya tuh pahalanya gede pahalanya besar juga dan ya pokoknya menjadi sesuatu hal yang paling apa ya yang paling perempuan dambakan karena banyak di luar sana yang mungkin juga susah dapet keturunan oke jadi kamu gak perlu takut ya yang penting kalau begitu kamu tuh tes pet terus tiba-tiba garis dua nih ya itu udah positif aja Alhamdulillah aku mau jadi seorang ibu gitu kan Alhamdulillah aku apa namanya udah dititipin amanah kan dari Allah supaya hamil gitu kan ya terus Alhamdulillah aku lagi ngandung calon anak aku sama suami aku gitu kan ya penerus 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 keluarga ku gitu kan ya jadi tanemin aja dulu mindsetnya tuh yang bahagia-bahagia dulu ya pokoknya bersyukur ya itu nomor satu dan jangan sekali-kali stress mikir terlalu jauh kalau misalnya baru hamil gitu ya karena kan ada sih yang yang tipenya itu cewek kalau misalnya mau melakukan sesuatu itu kayak mikirnya tuh langsung jauh bangun aduh nanti biaya persalinan berapa terus aduh ngahirin gimana terus aduh aku harus nanti setelah lahiran harus ikut orang tua atau ikut mertua gitu kan ya kan pokoknya banyak banget yang perlu disiapin itu jangan sampai mikir kesana dulu pokoknya mikir kalau yang pertama kali dilakukan itu harus bersyukur dulu ya kalau misalnya baru tau garis dua gitu kan langsung bersyukur dulu nah nanti kan kalau misalnya dari kita bersyukur itu kan pasti nanti timbul mindset yang bahagia-bahagia gitu ya nah nanti setelah ini kan kalian tuh nanti udah mulai merasakan apa merasakan namanya morning sickness terus kayak ngidam-ngidam gak jelas terus kayak drama-drama yang lemas capek segala macam itu itu udah normal banget itu udah umumnya udah wajarnya seperti itu jadi jangan leluh dijalanin aja karena nanti kalau misalnya kamu tuh udah gak hamil lagi itu bakal rindu loh suasana kayak gitu ya apalagi ditambah suaminya tuh selalu ngertiin perhatian kayaknya jadi kangen deh pengen hamil lagi kan terus gimana sih rasanya melahirkan kalau kata orang dan kata teman-teman itu tuh sungguh luar biasa sungguh luar biasa perjuangannya sungguh luar biasa sakitnya sungguh luar biasa bahagianya gitu pokoknya campur aduk katanya sih ya ada yang bilang juga gak sakit sakitnya itu waktu pas apa waktu pas kontraksi gitu loh waktu pas kepala bayinya tuh nyari jalan kan kalau misalnya mau melahirkan itu kan kita harus kita harus melewati namanya pembukaan rahim dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 ya jadi tuh katanya orang-orang itu tuh yang sakitnya disitu gitu jadi dari pembukaan 1 ke 2 ke 3 sampai ke 10 itu yang sakitnya jadi pas melahirkan itu tuh kayak apa ya maksudnya rasanya biasa aja gitu loh gak sesakit waktu pas pembukaan ada juga yang ngomongin gitu loh terus ada juga yang ngomong kalau sakitnya minta ampun luar biasa pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh sakit semua dan berasa kayak udah mau meninggal gitu loh pokoknya intinya orang itu mendeskripsikan melahirkan tuh beda-beda ya dengan kan karena kehamilan orang kan antara ibu satu dengan ibu lainnya itu kan berbeda karena hamil itu unik gitu loh punya caranya gayanya dan tipenya masing-masing oke kalau dari pengalaman aku sendiri karena aku kan kelahiran prematur dan melalui proses operasi sesar jadi karena ini belum tepat pada waktunya jadi aku tuh sama sekali gak ngerasain apa-apa teman-teman jadi kayak biasa aja gitu tau-tau udah masuk ruang operasi tau-tau keluar nah waktu pas keluar dari ruang operasi ini yang mulai biusnya hilang terus kan kita kan ngerasain ya walau-walau pokoknya Allah Akbar pokoknya sakitnya luar biasa aku gak bisa ngebayangin makanya sampai sekarang itu jujur aku masih kayak trauma gitu loh kayak masuk ruang operasi itu masih trauma gitu loh tadi aku bilang kayak ada pembukaan-pembukaan gitu ya karena aku kan belum pas pada waktunya ya karena aku kelahiran prematur jadi itu aku gak ngerasain sama sekali yang namanya pembukaan gitu dan kalau nanti untuk hamil kedua dan seterusnya mungkin aku rasa aku juga gak bisa merasakannya ya karena aku kelahiran pertamanya udah sesar jadi mungkin besar kemungkinan kelahiran kedua ketiga dan keempat dan seterusnya mungkin sesar jadi aku sangat apa ya kayaknya tuh kayak ada nyeselnya sedikit gitu kan ya maksudnya ya ampun kenapa sih aku waktu itu gak bisa lahir normal aduh jadi sedih kenapa sih aku waktu itu gak bisa lahir normal kenapa harus sesar dan harus prematur gitu kan ya banyak hal-hal yang aku sesalin waktu itu tapi ya walau-walau udah kejadian gitu ya mungkin memang ini jalannya gitu kan ya namanya juga aku waktu itu hamil kan sambil proses ngerjain skripsi terus anak kosan juga terus ya pokoknya apa ya ya pokoknya mungkin drama queennya skripsi gitu lah ya kalian yang anak-anak kuliahan kan mesti tau ya jadi kayak udah capeknya kita dapet capek pikiran kita dapet capek badan kita dapet capek fisik hati ya pokoknya semuanya capek gitu kan ya jadi mungkin itu salah satu penyebabnya aku sedikit kasih saran ya sama kalian kalau misalnya kalian tuh lagi hamil udah jangan berpikir yang macam-macam jangan berpikiran yang negatif pokoknya pikirnya yang positif-positif aja terutama mengenai kelahiran ya jadi siapkan mental banyak-banyak berdoa istirahat olahraga pokoknya ya kayak biasanya kamu itu gimana gitu ya jadi apa aku juga ngasih saran makan itu jangan terlalu dipantang karena pengalaman aku pribadi sampai aku tuh kayak prematur dan juga berat badan bayi tuh lahir dengan rendah gitu ya cuma 1 kilo 9 ton itu tuh salah satunya penyebabnya itu karena aku aku terlalu protektif gitu sama kehamilan aku jadi kayak yang biasanya tuh aku jojong makan apa aja gitu kan ya semenjak aku hamil apalagi awal-awal hamil tuh ya sebelum aku masuk rumah sakit itu kayak aku tuh ngepantang banget gitu loh kayak biasa aku makan mie biasa aku makan bakso gitu kan ya jadi hamil tuh jadi eh aku gak aku gak makan itu gitu jadi aku waktu pas hamil awal kan karena aku kan hamilnya kan bebarengan dengan pista dan harus merubah pola hidup gitu ya jadi jadi kayak aku tuh kayak mengurangi makanan-makanan yang tertentu yang menurut aku tuh gak sehat gitu loh nah jadi itu salah satu penyebab yang menyebabkan kayak nafsu makan ku tuh hilang dan temen-temen aku tuh hamil kemarin berat badanku tuh gak naik loh bahkan turun dan juga naik pun itu waktu pas udah hamil hamil-hamil sekitar 7 bulan habis aku masuk dari rumah sakit itu pun naiknya cuman 2 kilo atau ya pokoknya berat badanku tuh sebelum hamil itu kan 43 ya eh waktu pas awal ini kan 43 terus naik jadi 45 nah waktu pas hamil aku tuh turun lagi jadi 40 di bawah 45 lah 43 atau 40 atau 44 gitu aku lupa nah dan hamil-hamil udah gede pun aku cuman 48 jadi naiknya tuh kayak sedikit banget gitu loh oke jadi pas aku lahiran kemarin tuh aku gak ngerasain apa-apa gitu karena yang tadi aku bilang gitu jadi oke lah next time aku bakal cari narasumber mungkin ya jadi biar bisa enak gitu ngobrolnya biar bisa ada perbandingan dan mungkin bisa jadi kayak wawasan tambahan buat kalian ya karena melahirkan itu kan tiap-tiap orang beda dan tipe-tipe tipenya juga beda ya ada juga yang bilang kalau antara lahir normal dan sesar itu tuh kayak dua hal yang berbeda memang dua hal yang berbeda sama-sama ngelahirin tapi kan beda kalau normal kan dalam pintu ya kalau sesar loh jendela kalau lahir normal itu sakitnya cuman sakitnya cuman detik itu aja gitu besok-besok mungkin seminggu udah pulih udah sembuh gitu kan proses penyembuhannya tuh cepat dan kalau sesar itu tuh mungkin pas waktu melahirin tuh sama sekali kita gak ngerasain ya gak ngerasain apa-apa tapi nanti setelahnya dan itu memang benar-benar yang aku rasain sekarang teman-teman jadi buat kalian yang terlalu meremehkan dan merendahkan para wanita yang melahirkan secara sesar berhentilah ya jangan di jangan dibully lagi jangan di remeh-remehin lagi karena kita tuh sama-sama berjuang sama-sama berjuang menjadi seorang ibu yang paling penting juga harus ada support ya dari suami terus dari orang tua bahkan dari mertua itu harus kayak dari keluarga juga harus kayak support gitu loh jadi jangan jangan terlalu membabani ibu hamil gitu loh gimana ya maksudnya yang aku ngomongnya pokoknya jangan terlalu membuat banyak pikiran gitu loh ya jadi kayak mungkin yang tinggal di rumahnya mertua itu harus kayak mertua itu ngertiin oh iya menantuku lagi hamil jadi mungkin yang biasanya rajin jadi males tuh kayak memaklumi gitu loh ya jadi untuk untuk lebih detailnya tentang melahirkan kalau yang secara normal aku gak 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 ngerti pastinya ya oke besok next time aku cariin narasumber gitu loh ya dan untuk yang untuk sesar ya karena sesuai pengalaman aku aku kan kelahirannya sesar ya dan itu yang aku rasain ya gak ada rasa apa-apa karena prematur dan ini tips ya kalau misalnya kalian tuh kayak udah udah pernah lakuin sesar ataupun udah didiagnosa bakal besoknya tuh lahiran sesar itu usahakan jangan sampai jangan apa ya pokoknya kalau udah cukup umur langsung aja konsultasi minta nantuin tanggal buat sesar gitu lah ya jadi biar kalian tuh gak merasakan sakit dua kali gitu ini salah satu tips yang dikasih tau sama bidan di grup whatsapp aku gitu jadi terus juga misalnya misalnya hamil anak pertama sesar anak kedua kan kemungkinan besar sesar ya kalau tahu bisa normal bisa cuman jarang gitu kan ya nah jadi kalau bisa itu langsung misalnya udah hamil-hamil tua nih ya sekitar 7 bulan atau 8 bulan gitu itu nanti langsung biasanya biasanya konsul sama dokter dan mungkin dokter udah langsung nyarani nantuin tanggal buat sesar jadi jangan sampai nunggu kayak lahiran normal gitu loh kayak bukaan kayak apa sih pokoknya pokoknya kayak kita tuh ngikutin proses pembukaan tuh jangan karena itu tuh persumah kalian tuh udah gak bisa gitu kan ya kalau misalnya kalian udah didiagnosa sesar loh ya cuman kalau yang awalnya lahirnya normal dan mungkin lahiran kedua juga normal ya gak apa-apa dirasakan aja sabar ikhlas gitu ya jadi setelah aku kan masuk ke rangoperasi ya begitu langsung dibilang sesar gitu aku dikasih waktu setengah jam buat ngurus ini dan itu kemudian langsung sesar dan yang paling gak enak itu menurut aku ya yang paling gak enak itu pas dipasang cut letter ya namanya dipasang selang pipis itu paling-paling bener-bener gak enak sama sekali buat kalian yang belum pernah ngerasain suatu saat kalian nanti didiagnosa harus sesar nanti kalian ngerasain dan itu gak enak banget sumpah yang gak enak kedua itu waktu pas kalian disuntik bius di tulang belakang itu aduh aku sampai tiga kali karena aku itu kan takut jadi kayak dredak merinding jadi itu nyampe dimarahin sama perawatnya ibu mau ketemu sama anaknya enggak nyampe digituin jadi kan aduh gimana ya terus kalau yang sesar yang gak enak selanjutnya itu adalah ketika obat biusnya habis jadi kalau misalnya kita udah selesai operasi terus keluar ruang operasi itu ya nah nanti itu perlahan-lahan perlahan-lahan itu nanti biusnya hilang dan itu rasanya aduh masih terngiang di kepala jadi bayangin aja perut habis di sobek dikoyak-koyak sakitnya kayak apa ya ibarat kalian kalau yang pernah punya koreng ataupun punya luka gitu kan ya kan masih pering-pering gitu kan ya udah gitu ditambah kalau orang habis ngelahirin kan kayak apa sih perutnya kontraksi kontraksi gitu kan ya buat ngeluarin darah-darah kotor darah-darah nifas itu loh buat ngeluarin darah-darah itu nah itu aduh udah ditambah sakit jahitan ditambah sakit kontraksi juga aduh sakitnya double nyampe aku nangis-nangis nyampe aku ya wah sakit banget luar biasa ya aku salut banget sama kalian kalian di luar sana yang proses yang mengalami sama kayak aku sesar kalian luar biasa semoga perjuangan kita menjadi lilah lah ya menjadi lilah kita Allah pokoknya menjadi suatu pahala yang bisa mengatarkan kita ke surga amin dan yang gak enak selanjutnya itu adalah ketika mulai proses pertama kali apa sih pertama kali melatih menyusui bayi apa sih bahasanya aku bener gak pokoknya pokoknya pertama kali kita nyusuin ke bayi itu menjadi menjadi suatu momo bagi perempuan kayaknya bayangin aja puting yang pertamanya itu gak berfungsi buat apa-apa yang hanya berfungsi sebagai fantasi di dalam ranjang itu jadi sumber makanan buat anak jadi dari pertama yang putingnya mungkin masuk ke dalam jadi nonjol keluar terus jadi merekah jadi itu prosesnya sungguh sakit dan kebanyakan perempuan kalau yang pertama kali melakukan menyusui tadi itu kan pasti lecet berdarah pasti udah udah ngalamin lah ya dan itu perihnya bukan main sampai ke ubun-ubun rasanya kan dan yang gak enak selanjutnya itu apa ketika kamu ya nanti kalau misalnya sesar itu kalau udah berapa jam ya pokoknya nanti kalian tuh disuruh belajar miring kiri-kiri miring ke kanan dan itu perjuangan luar biasa oh pertama sebelum itu angkat kaki deng belajar ngangkat kaki kan ngangkat kaki bukan ya gerakin kaki apa ngangkat kaki aku lupa pokoknya pokoknya habis itu miring ke kiri miring ke kanan itu perjuangannya luar biasa karena sakitnya bukan main bener aja terus sakit yang gak enak selanjutnya itu adalah kalau kalian udah belajar miring kiri miring kanan kalian belajar duduk dan terakhir kalian belajar jalan aku dulu waktu pertama kali belajar jalan sampai kayak mau pingsan gak pertamanya karena kan kita udah kebiasaan tidur udah gitu juga waktu pas bangun tuh sakit banget gitu pokoknya aku udah aku masih terngiang dan kayaknya aduh deg-degan oke aku rasa itu dulu ceritanya gampang nanti next time aku bakalan kupas lagi dan mungkin bareng sama narasumber supaya kalian itu lebih jelas lebih jelas lebih ada feelnya lebih dapet gitu ya biar jadi ada yang lahiran normal dan aku mungkin saya sadi kayak ada perbandingan gitu ya oke teman-teman sampai disini dulu makasih udah nonton jangan lupa like-nya dan kalau misalnya mau buat request aku buat konten apa kedepannya kalian bisa komen di bawah oke terima kasih oke